Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Cek Sound Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Pada kesempatan kali ini saya ingin Membahas mengenai perdebatan antara Haji Agus Salim dengan Muso Cerita ini mungkin di media sosial sudah viral ya Sudah banyak yang membaca Bahkan kemarin ya pas pilpres sempat rame Karena kisah ini sempat-sempat diceritakan kembali oleh Roki Gerung Dan akhirnya menjadi viral karena Kisah ini disalah tafsirkan oleh sebagian orang Pada waktu itu Roki Gerung dibilang menghina Haji Agus Salim Padahal kan sebetulnya maksudnya bukan menghina Tapi justru malah memuji kecerdasan Haji Agus Salim Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kembali Kisah ya mengenai saat-saat ketika Haji Agus Salim Membungkam Muso ya Saya ingin menceritakan membungkam karena memang Candaan beliau Kecerdasan beliau bisa bikin lawan bicaranya itu Ya gak berkutik gitu Nah cerita ini Mungkin waktunya karena memang Dari berbagai sosial media tidak disebutkan Kapan sebetulnya tahun tanggal ya cerita ini Muncul Kalau saya menganalisa memang cerita ini muncul Ketika masa-masa konflik ya Sedang menguat antara Sesama kader syarikat Islam Jadi kan tahun 1919 sampai tahun 1920an itu Sedang panas-panasnya ya Konflik antara Kaum muda SI ya Yang digawangi oleh Muso CS Dan golongan tua Syarikat Islam ya Ini ada Haji Agus Salim Abdul Muis Jokro Aminoto Nah Konflik ini terjadi Karena Muso menganggap SI ini sudah tidak revolusioner Sudah tidak Menonjok lah Kalau bahasa sekarangnya Dan SI ini lebih banyak dikendalikan oleh Golongan-golongan tua Seperti Haji Agus Salim Jokro Aminoto Abdul Muis Dan lain sebagainya Nah pada suatu ketika Nah ini dalam suasana itu Dan tahun-tahun Sekitar tahun 1920an Muso Masih diundang Nah mungkin karena masih diundang ini Kemungkinan cerita ini Ketika PKI belum lahir ya Ketika Apa namanya Masa-masa krisis itu Nah Suatu ketika Muso Berpidato Di sebuah forum Ya Forum Syarikat Islam Ketika Muso berpidato Kemudian Mempengaruhi Pengikut-pengikutnya ya Terutama Syarikat Islam Yang berjanggot Apa sodara-sodara Nah kata Muso Seperti itu Kemudian Hadirin dari SI Merah Rame-rame Berteriak Kambing Kalau yang berkumis Muso lanjut ya Hadirin pun kemudian Menjawab Ya Kucing Mendengar ajikan itu Ketika Giri dan Haji Agus Salim Naik panggung Pun membalasnya Dari atas podium Ketika berpidato Haji Agus Salim Bertanya balik Kepada Hadirin Tadi hewan-hewannya Kurang lengkap Apa yang tidak berkumis Dan tidak berjingot Tanya Tanya Agus Salim Kebetulan kan Muso Memang Tidak berkumis Dan tidak berjingot ya Kemudian Hadirin rame-rame Dengan suara yang gemuruh Jawab ya Ini Jawabannya Benar-benar Kik balik ya Pada Muso Jadi rame-rame Di forum itu bilang Anjing Muso dan para Pradek Haji Agus Salim Terdiam ya Dia tidak bisa Melakukan pembalasan Kepada Haji Agus Salim Pertemuan itu Dilanjutkan Akhirnya seperti biasa Debat ya Argumen seperti biasa Nah Itulah ya Uniknya Kecerdasan Haji Agus Salim Dalam berdebat Dan berpidato Beliau tipikal orang yang Gak mudah emosi Namun juga dia bisa Membalas ya Orang-orang yang Tidak suka dengan dia Ya Membulinya ya Dan sebetulnya Banyak juga yang membenci Tapi sekaligus Mencintai beliau ya Contohnya dulu ya Kayak Syahrir Syahrir ini kan termasuk Golongan Muda ya Golongan muda Yang mungkin banyak Mengkritik beliau Tapi sejatinya Diam-diam Beliau juga sangat Pengagumi ya Sosok Grand Old Ini ya Oke teman-teman Nantikan Kisah-kisah Selanjutnya Karena masih banyak Kisah yang belum Diungkapkan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati